selamat pagi selamat pagi saya mau tanya Mbak Uskani ini yang masih saya untuk jadi trenernya kenapa sih Mbak Uskani temen-temen kesempatannya adalah dari PT BJS ya Bumit Separa yang bekerja di KOTU Kanyang Jati Separa ya kenapa sih temen-temen ini harus ikuti ini bisa menjelaskan diurusiaan BJS ini diwajibkan memang membutuhkan untuk tugas kategori D C dan A juga diwajibkan juga karena potensi daniannya ada jadi diwajibkan setiap perusahaan memang harus ada petugas atau ahli dan karna Oke, sementara dibagi sekarang yang ikuti D sama C jumlahnya total? untuk pesertanya sementara 10 orang dan untuk next-nya ada lagi next-nya ada lagi ada lagi yang kelas B sama kelas A itu salah satu kemudian PLB ini juga punya kelas A adalah klasifikasi kebanyakan tinggi ya ini ada kebanyakan juga ada kodakan dan ada pencemaran jadi komplek PLB itu komplek sekali untuk Bionnya maksudnya HPT Gisto yang terkait dan juga jadi kami melayani training seputar dan juga K3K dan kami juga melayani dan ahli K3 umum seputar dan juga seputar seputar P2K3 sebagai seputar P2K3 seputar 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 jadi teman-teman yang di perusahaan boleh memiliki kualitas seputar 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 dari teman-teman pengen review apa sih saran kemudian masukkan saya bagaimana enggak apa-apa mas ini buat perbaikan saya selaku selaku pengajar di PT KIS semuanya dari saya Candi Purwad Maja dari PT Umi Jepara Service PLTU 2x1 PMB posisinya di Jepara Pak ya selama saya mengikuti materi Bapak tentang kelas D dan kelas C sampai besok pagi ini bisa praktek ya bisa praktek dan tes saya sangat senang sekali bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu baru khususnya tentang materi pemandang kebakaran ini kelas D maupun kelas C untuk kesan-kesan saya dan untuk Pak Peter sendiri itu sudah sangat bagus sekali saya memang bagus mas materi pelajarannya materi pelajarannya jadi sudah sangat detail dan bisa langsung dipraktekkan dalam arti misalkan pada saat teori dipaparkan seperti ini oh prakteknya itu seperti ini jadi memang sudah sangat baik sekali untuk sarannya saya sudah tidak ada saya sudah tidak ada sih Pak ya karena teman ada di training beberapa hari ini sudah saya enjoy mengikutinya semoga mudah-mudahan saya bisa menyerap banyak ilmu tentang K3 terutama khususnya di kebakaran kebakaran kelas D dan kelas C terima kasih Pak oke sekarang yang bujang nih saya tanya yang bujang yang bujang dua mana peserta dari sebelah sih Pak sebelah sini yang bujang ada dua pada kali kita upload di YouTube nanti yang bujang dapat jodoh segera selamat pagi Pak selamat pagi Peter saya Sarip saya dari PT Bumi Jepara Service OM dari PLTU 2x1000MW net nah disini saya mengikuti pelatihan firefighting D dan C 10 hari ini bosan ya sama untuk pelatihannya selama 10 hari ini cukup interaktif jadi kita dibawakan materi terus dibawakan juga untuk peralatan jadi kita bisa mengaplikasikan praktek sebelum ke bangkar mulai dari tabung oksigen STBA terus cara penggunaannya terus jenis apa terus identifikasi apa dan lain-lain jadi cukup membantu nanti ketika kita di lapangan untuk materinya interaktif yang namanya materi kita ada ngantuk cuma karena interaktif ini jadi kita banyak yang ngantuknya oke Mas Sarip oke Mas Sarip sekarang kita yang ke bujang yang nomor 2 ini bujang juga silahkan Mas Bujang selamat pagi saya Nizek sebagai temannya Sarip dan Mas Sarip emang temannya Mas? ngaku-ngaku itu bener selama seminggu ini saya poin pentingnya itu selain dari materi yang sudah dibawakan oleh Pak Ibu Indang ada juga pengalaman-pengalaman di tempat-tempat sebelumnya itu yang yang tidak ada di di tempat-tempat di tempat-tempat pengalaman yang cukup berbeda dibandingkan pemberian materi yang seperti biasanya ini tampil beda ya oke Mas Mas Maturwun ayo Mas Yeri ini yang paling aktif pertanyaan kenakan nama saya ini dari PT Bumi Jepara Service disini saya selama mengikuti training sangat senang sekali dan mendapatkan ilmu baru terutama tentang sertifikasi di kelas peran pemadam kebakaran saya baru tahu sekarang ini sebelumnya sering ikut tapi tidak mengetahui secara lisensinya dan untuk harapan ke depan bisa teman-teman juga diikutkan lagi selain dari tim ini saja agar memperbanyak dan memenuhi standar yang telah ditentukan untuk masukan trainingnya yaitu mungkin alat-alat peraganya yang mungkin belum dibawakan bisa di lengkapi lagi setempat terima kasih ya alatnya kurang ya Mas ya oke Mas Yeri Pak Peturun oke sekarang ini Mas Haji dan yang lain ayo selamat mas bareng-bareng boleh dah serah saran kemudian usulan kemudian kritik buat saya ya saya kan pengajar ini perlu dikritik juga saya kurangnya dimana barangkali mungkin pembawaan saya yang seleng ya 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 syukur-syukur sih nanti dari PTK bikin kayak ini ya bikin kayak fire ground kalau fire ground tuh enaknya nanti bagaimana kita masuk pembawa pemadaman di tenggi seperti apa ya cuman perlu tempatnya yang luas memang mungkin Mas Haji bisa tambahin kalau dari saya saya kan sebelumnya di pusat sebelumnya sudah dapat lisensi kelas D cuman-cuman dari segi untuk materi atau apa yang saya rasakan hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal. ya 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 untungnya video banyak banyak terbantukannya di video bagus di video hahaha hal-hal yang di yang saya rasakan di sebelumnya saya kelas D itu cuman gilaan aja gitu nah disini kan dikasih tau kok nanti kayak gini gak bisa mempraktekkan karena ini malah tanya ini kesini aja sekalian bareng-bareng nah ini peserta juga ya untungnya untungnya video yang saya sendiri untungnya ya beneran karena saya banyak yaitu karena kita pengalamannya kan pindah-pindah dan di dalam emang saya seneng bikin video jadi karena kalau bikin video nah ini pas dilatu ngajar lebih mudah bedanya itu aja sih oke semua materi juga punya pengalaman atau punya apa ya dokumentasi kita kalau yang bayangkan itu hanya anak-anak muda yang SMA itu bayangkan kan ilmu itu ada apa pegangan hidup eh apa ya pegangan hidup eh pandangan hidup pegangan hidup dan perjuangan hidup kalau anak-anak itu yang pertama pandangan dulu kalau baru mandang sudah hidup nah tahapan berikutnya adalah pegangan hidup dipegang langsung hidup sekarang ini teman-teman dalam perjuangan hidup hahaha perjuangan dulu perjuangan dulu perjuangan hidup hahaha ya mas Arun ya hahaha oke mas Arun hahaha oke lanjut oke terima kasih ya hahaha oke sekarang mas hahaha 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 ngomong inilah katakanlah selama tujuh hari dan lima hari kan sama saya nih saya juga pengen feedback ya feedback ini katanya buat saya sendiri juga untuk perbaikan saya kurangnya dimana itu buat perbaikan saya kalau saya anti kritik kalau ada temen saya disana di Jakarta yang yang mintanya di kritik tapi kalau di kritik dia kabur kalau saya enggak ya kalau temen saya yang di Jakarta itu mintanya di demo di kritik tapi begitu di kritik empat saya kalau saya enggak silahkan di kritik ketemu hahaha nama saya ini bagai peserta saya di kelas D dan C sebenarnya saya juga merupakan pengalaman diadu karena memang sebelumnya saya lebih banyak di NGTB pernah ke operator juga karena tahun baru di BCS ini saya tetap pas D dan C tempat kesempatannya ngambil saya kasih kelas D dan kelas C saya melupakan pengalaman baru terus saya melihatnya ini masih satu yang untuk dana buat saya ya mungkin standarnya awalnya ya mungkin seperti ini baru cuma jarang hari mungkin sudah pernah ikut beberapa teman yang lain itu kadang ya tambahnya itu untuk dari saya kalau bisa dibuatkan semasa diagram mungkin biasa transi atau semasa proyek jadi lagi saya bisa tahu gini loh dari JSA dibuatnya dengan dengan GRP terus mungkin yang sekarang itu tidak terakhir jadi sehingga saya saya sempat menyakitkan ya 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 tidak apa-apa bener harus gitu harus gitu saya pengen 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 memetakan peta kesannya itu antara kelas CD dan DJ CRA terus HZ 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 yang lain biar nanti saya punya pegangan pak oke siap-siap siap-siap nanti di kalau itu nanti di kelas B sama kelas A itu itu nanti di kelas A sama kelas B nantri itu ada disitu itu ya mas nanti di jawabnya disitu semoga besok ikut yang kelas B sama A oke makasih ayo mas silahkan mas ini cuman masih kesan-pesan gitu ya Pak iya betul baik sama saya juga sama Mbak Usma ini kan buat perbaikan kita ya Mbak Usma ya oke perkenalkan nama saya Dhani saya dari Jepara Asli Jepara saya bekerja di PT BGS sebagai electrical maintenance di area BOP atau kepanjangan dari balance of plan untuk kesan dan pesan aktivitas training selama kurang lebih satu minggu ya Pak ya sama saya lima hari ya 5 hari 5 hari kalau yang sama yang Pak Sikit Pak Sikit itu satu hari satu hari kalau misalnya cukup baik dalam penyampaian materi cukup menguasai dan sangat interaktif kita dijelaskan secara jelas tentang aktivitas APAR dan kita juga melihat secara langsung bentuk APAR seperti apa cara menggunakan seperti apa dan juga di hari-hari tertentu dalam sesi training kita juga praktek langsung di Damkan menurut saya sangat efektif karena kita juga belajar teori juga belajar arteknya sebenarnya bagus kalau menurut saya dari sisi penyampaiannya kemudian untuk teman-teman yang lain dari timnya Pak Jupiter cukup support saya saya sesuatu yang bagus yang bagus kalau untuk saran dari saya cukup bagus Pak dari saya belum ada sama sama saya juga baru dalam dunia fair factingnya sebelumnya saya pernah dapat training dari BJS sendiri dari team fair factingnya itu lebih ke full artikel yang malah kurang menurut saya justru menurut saya jadi bagus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini di iblikasi kan di perusahaan mereka kan perusahaan mereka di BJS ini anak perusahaan ini anak perusahaan yang selaku present 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 baik terima kasih semangat ya semangat semangat ya saya mohon maaf ini kalau ada salah salah mosa karena saya selama lima hari ini terjadak dapat tulisan enggak tahu nggak apa mas kita manusia tidak ada kesempurhan itu kemaham milik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh